Hai gengs, gue Chen Ace Dan di video kali ini gue akan kasih lihat Gimana caranya gue ngewarnain rambut sendiri di rumah Tanpa bantuan siapapun Dan ini caranya simple banget Oh iya, anyway, sorry banget nih Opening videonya agak kurang proper But hopefully videonya tetap jelas Dan tetap informasi Kita langsung start aja ke videonya Oke, sebelum mulai Kita pasiin dulu rambut kita dalam keadaan bersih dan kering Dan kita sisir dulu biar gak kusut Ini aku pake detangler dari Wet n Brush Dan Wet n Brush ini bener-bener memudahkan hidup Karena biarpun sekusut apapun rambutnya Itu tuh gak sakit sama sekali saat disisir Next, kita siapin catnya Ini aku pake Dixmon yang warna violet Tapi jangan lupa pake sarung tangan dulu Karena kalo misalnya kena tangan kayak gini Susah banget hilangnya And then, ini ada white conditioner juga Merak Miss & Scene Ini dapetnya dari Dixmon juga Katanya kalo misalnya rambutnya tebel dan panjang kayak aku Bisa dicampulin ke catnya dan jadi nambah volume Disclaimer, aku gak gitu menyarankan Kita buat campur sama conditioner atau kayak minyak rambut Atau apapun di cat rambut kita Karena itu bisa bikin warnanya kurang masuk gitu ke rambut Dan nanti jadinya malah gak rata Oke And then, jangan lupa juga Disini aku pake lotion Di sekitar rambut Jadi di kulit kepala yang kulit muka dan leher Dan telinga yang deket-deket sama rambut Jadi kalo misalnya kena cat Bisa gampang dibersihnya Dan ini exciting banget Kita langsung mulai ngecat aja Kalo aku pribadi sebenernya gak ada teknik khusus Yang penting keliatan dulu rapi Di bagian luarnya And then baru kita warnain dalam-dalamnya Kalian bisa pilih nih Bisa pake sisir Bisa langsung pake tangan Di apply ke rambut Senyamanya kalian aja Tapi kalo aku lebih seneng apply pake tangan Karena bisa lebih banyak gitu yang terjangkau Sama tangan sama jariku Dan aku bisa kayak ngerapihin Tebel atau tipisnya Kalo pake sisir Bisa juga sih Tapi kayak lebih nyaman pake tangan aja Nah, karena aku ngecatnya sendiri Dan gak ada yang bantu ngeliatin Buatku sih yang penting di permukaannya Rata dulu catnya Jadi nanti yang bagian belakang rambut Atau bagian dalam-dalamnya Aku sisain di terakhir Jadi aku bakal prioritasin dulu Yang keliatan, yang bakal keliatan sama orang Itu yang harus diwarnain dengan rata Gitu Nah, ngomongin catnya Dixmon Ini aku suka banget Karena dia wanginya tuh enak Wagi buah-buahan gitu Gak wangi amonia Dan dia juga sebenernya Gak usah dicampur sama apa-apa lagi Jadi langsung dari cup Dan bisa langsung di aplikasiin ke rambut Dan dia tuh warnanya banyak juga Pilihannya Dan klaimnya bisa tahan Dua kali lipat dari merek lain Yang lebih terkenal Cuma ini aku belum sebulan Jadi aku belum bisa review Segimana weightnya dan ketahanannya Tapi so far aku suka banget Saat dipake dia itu gak terlalu encer Jadi gak tumpah-tumpah Dan wanginya juga enak banget Sedikit tips Kalo misalnya kalian habis ngecat rambut Cat apapun itu Jadi ada baiknya 3-5 hari Setelah dicat tuh jangan keramas dulu Jangan sampe kena shampoo Atau kena air Karena itu bisa bikin warnanya Lebih awet gitu Di rambut kita Dan ini nih Kalo misalnya udah jadi kayak gini Yay Aku sih suka banget sama hasilnya Dan warnanya sesuai ekspetasi aku Nah kalo misalnya kalian liat Di bagian belakangnya Emang masih ada coklat-coklatnya sedikit Tapi yang penting di bagian depannya Ini udah ungu semua Dan karena di bawahnya Aku pake Kondisioner Emang jadinya lebih Coklat yang di bagian bawahnya Dan itu gak apa-apa Next time aku akan coba Lebih full lagi Nah sekian video dari aku Dan kalo misalnya kalian mau coba Produk-produknya Dixmon Bisa langsung ke instagramnya DixmonSG.ID Atau di link di description box ya Selamat bereksperimen Ukarika Puuu Ya apuntate la Bats 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 Bats